Dok, kadang orang dengan demensia suka marah-marah, menuduh dengan tanpa alasan, dan melakukan kekerasan. Bagaimana kita menghadapinya? ODD dengan keluhan suka menuduh, marah-marah, atau sampai menyerang, itu keluhan yang sering diberikan keluarga dan dapat terjadi pada setiap tahap demensia. Hal ini dilatar belakangi karena adanya gangguan daya ingat dan gangguan orientasi, sehingga ODD mengalami kebingungan dan mencetuskan munculnya pemikiran atau keyakinan yang tidak benar. ODD menjadi sangat percaya bahwa keluarga ataupun caregiver-nya mencuri barang miliknya, atau ODD sedang diikuti oleh polisi atau seseorang. Ini di ilmu psikiatri khas disebut paranoia. Paranoia ini itu adalah cara ODD memahami dunianya dengan fungsi kognitifnya yang menurun. Sehingga dengan demikian kita bisa menyusun strategi bagaimana menghadapi ODD yang suka menuduh, marah-marah, atau sangat abusif. Yang pertama, pastikan keluarga itu benar-benar tahu apa yang sedang dialami ODD, bahwa sakit mengalami dimensia. Sehingga hal ini tidak membuat keluarga tersinggung akibat tuduhan yang tidak benar atau munculnya paranoia tersebut. Pahami keterbatasannya. Kemudian dan tetap perlakukan ODD dengan hormat, walaupun sudah menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap keluarga. Ciptakan lingkungan yang tetap tenang dan optimalkan komunikasi dengan ODD. Jangan berdebat atau menyalahkan. Tetapi alihkan dulu kemudian pelan-pelan nanti setelah ODD tenang, kita nanti menjelaskan. Sesuai dengan bahasa yang sederhana, simpel, dan berulang-ulang. Itu yang sangat penting, berulang-ulang. Kenapa? Tadi gangguannya memori, seperti itu ya. Kemudian berikan aktivitas yang bisa mengalihkan pikiran ODD dari keyakinan yang salah. Dan bila perlu, belilah beberapa barang itu, beberapa buah atau gandakan. Barang-barang yang sering dicari oleh ODD. Sehingga tidak menimbulkan kegelisahan ketika ODD mencarinya.